Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Selamat datang kembali di Bakemono Garage Ya hari ini saya mau ngelanjutin Ngebersihin interior Jadi di video sebelumnya Ini interiornya sudah saya kasih air refresher Dan sekarang Karpetnya mau saya vakum Kemudian bagian dashboard Dan door trim Ini nanti mau saya poles Jadi Semenjak project car 07 Si Kliwon ini selesai dikerjain Bagian dashboard Kemudian door trim itu cuma dicuci doang Belum saya poles Ya kan Kemudian Untuk bagian karpet dasar Kemarin sudah pernah saya vakum Dan karena mobil ini dipakai terus Dan akhirnya kotor lagi Ya kan Nah kayak gini tuh Ini banyak kotor-kotor kayak gini Ini mau saya vakum ulang Seperti itu Kemudian untuk di bagian dashboard Kondisinya seperti ini Ya kan Tuh Masih ada kotor-kotor kayak gini Jadi ini nanti Mau saya coba bersihin Ya kan Mudah-mudahan bisa hilang Bekas-bekas kayak gitunya Dan untuk kondisinya Kurang lebih seperti ini ya Nah Ini belum dipoles Dashboard juga sama Jadi pas pengerjaan project car kemarin Ini cuma dibuka doang Terus dicuci luarnya doang Nah untuk bagian Di belakang Tuh sama Ini Kotor-kotor lagi Karena ya mobil ini Seperti yang saya bilang tadi Ini mobil Dipakai Bukan mobil yang Didiemin di garasi Jadi ya kotor lagi Bagian karpetnya Dan untuk di bagian sebelahnya ini Kurang lebih sama ya teman-teman Nah seperti ini Tuh Seperti yang dilihat lah Kayak gitu Jadi ini Sudah Minta dipoles Seperti itu Tuh ya kan Nah jadi Walaupun ini mobil bekas Apalagi bekas taksi ya Jadi tujuannya saya Moles interior itu Supaya Saya pribadi gitu kan Yang bawa mobil itu betah Dalam interior Karena kalau lihat interior api Ya kepuasannya untuk Yang bawa mobil Beda kan Kalau ngebangun Eksterior Itu bisa kelihatan sama orang Tapi kalau interior Ya Cuma yang bawa mobil aja Yang bisa lihat Seperti itu Oke sekarang kita Keluarin dulu semua Karpet mie nya Ya kan Kemudian kita vakum Dan yang terakhir Kita poles Dashboard sama Door trim nya Karpet mie 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 Terima kasih telah menonton Oke teman-teman bersihin dan polish interior ini sudah selesai Jadi hasilnya seperti ini ya Kita lihat Nah sekarang seperti ini Dan untuk karpet mie nya ini gak saya cuci Ya kan karena yang ngebersihin karpet mie itu cuma di apa namanya Cuma di gitu-gitu doang Supaya kotorannya hilang Dan untuk kondisi dashboard Waduh mantep ya Sekarang hitamnya lebih baik Warna hitamnya lebih baik daripada tadi di awal Nah untuk kondisi door trim yang sebelah sini Bersih dan rapi semua Waduh kemudian untuk di bagian sini nih Yang tadi awalnya ada codet-codet Nah ini tinggal sisa segini ini susah dihilangin Ini udah bersih juga ya kan Nah sebelah sini tadi Ada kayak codet-codet seperti itu Kemudian untuk di bagian belakang Ini juga sama Udah saya bersihin juga Joknya udah saya polis lagi Kemudian untuk di bagian door trim yang belakang Ini sudah bersih juga Hehehe Kita lihat yang sebelah sini Nah waduh hitamnya udah rata semua Udah rapi Kalau kayak gini kan Lebih enak dipandang Hehehe Ya walaupun gak sama seperti mobil baru Tapi minimal kalau kita rawat Itu akan terlihat rapi dan bersih pastinya Waduh Ya kan Seperti inilah ya Kalau dirawat dengan bener Rapi semua Ya kan Warna hitamnya itu lebih enak aja dilihat Kalau udah dipoles ya Beda Kondisinya seperti tadi Sebelum dipoles itu Warnanya belang-belang kayak gitu Hehehe Dan untuk statusnya Si Clewon ini Masih tetap For sale ya Seperti itu Jadi buat teman-teman yang Minat dengan unit ini Silahkan langsung kontak Ke nomor whatsapp Yang ada di kolom deskripsi Atau silahkan langsung DM aja ke instagram Di add Bake mono Garis bawah Garage Seperti itu Atau mungkin Buat teman-teman yang mau cek langsung unit Silahkan Bisa datang langsung ke garasi rumah Silahkan langsung aja di cek ya di google maps Bake mono Seperti itu Tapi gak lama kemudian di bagian pinggir-pinggirannya Ngeletek Jadi jelek banget Side marker atau lampu sen samping Dibikin micanya warna orange itu Kayaknya cocok aja sih Di konsep si Clewon ini gitu Jadi nanti akan saya coba Bikin permanen aja warnanya gitu kan Daripada dibungkus pake Sticker atau skotlet Tapi gak rapih Mending kita Smoke aja sekalian Oke Mungkin segitu aja Video saya kali ini Terima kasih telah menonton Saya lebih pamit Jangan lupa klik tombol like Comment dan subscribe Oke Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waduh ini Baru tau saya Selain nyuci mobil Ternyata Moles interior juga Adalah salah satu ritual Manggil hujan Hahaha 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 Ternyata Dura Dura Dura